Informasi terkait pemerintah yang tengah menyiapkan tiga jurus untuk mendorong daya beli masyarakat di tengah ancaman penyebaran virus corona yang belum memudar. Presiden Jokowi Dari menyatakan meski mewaspadai penyebaran virus corona tapi pemerintah siap merealisasikan sejumlah program tambahan. Misalnya peningkatan program padat tunai, pudat karya tunai, penambahan jumlah kartu sembako sebanyak 50 ribu kartu dan implementasi pembagian kartu prakerja kepada masyarakat. Padat karya tunai harus diperbanyak, harus dilipat gendakan tetapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi juga akan kita keluarkan kebijakan untuk penerima kartu sembako selama enam bulan mendatang akan kita tambah 50 ribu sehingga diterima 200 ribu per keluarga penerima manfaat. Anggaran yang telah kita siapkan Rp 4,5 triliun. Kemudian juga akan segera dimulai kartu prakerja, implementasi dari kartu prakerja. Ini kita pakai untuk antisipasi para pekerja yang terkena THK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, dan para pengusaha mikro yang kehilangan pasar atau kehilangan onset. Alokasi anggara yang telah kita siapkan adalah 10 ribu. Terima kasih telah menonton!